Ceritanya itu sampai menunjukkan dia buka handphonenya dia tunjukin ini apa anjingnya Ya ampun saya bilang aduh Tuhan ini sobi saya tunggu dia Halo halo apa kabar jumpa lagi dengan saya Karol di Escape to UK Oke bersambung dari part sebelumnya part 1 dan part 2 tentang culture shock So teman-teman seperti yang part pertama saya lebih banyak berbicara tentang cuaca dan yang kedua makanan Nah saat ini saya mau share untuk teman-teman tentang kebiasaan-kebiasaan sehari-hari lah ya Dan untuk teman-teman yang selalu setia dengan kami Terima kasih dan terima kasih untuk semua subscriber Yang belum subscribe please subscribe supaya tidak ketinggalan posting kami vlog kami yang terbaru Dan untuk yang baru bergabung welcome So teman-teman saat ini saya akan berbicara tentang kebiasaannya yang merupakan suatu budaya baru Buat saya waktu saya pertama kali datang ke siang Hal yang baru buat saya lah ya Jadi satu waktu kalau menurut saya orang Inggris ini sangat dan terlalu ramah ya Sangat dan terlalu ramah Satu waktu saya ke pusat perbelanjaan Waktu itu saya baru awal pertama datang lah ya Dengan saya punya mertua dan saya punya suami kami jalan Terus secara tidak sengaja saya tabrak perempuan yang jalan Karena waktu itu pas mau mendekat natal jadi rame sekali lah ya Saya tidak salah lihat saya tabrak dia Terus saya balik terus saya bilang Aduh sorry sorry Terus dia lagi balik ke saya terus bilang Oh sorry sorry Jadi saya yang salah sebenarnya Saya yang tabrak dia Saya yang harus bilang sorry Tapi dia juga bilang sorry Jadi kebiasaan lah ya Kebiasaan tetapi bukan itu Mereka benar-benar diajarkan untuk Selalu berkata sorry Untuk sopan lah polite Mereka bilang seperti itu Jadi selalu katakan maaf Selalu katakan thank you Itu harus Itu awal-awal Ya dulu kan maksudnya Ya pastilah Kita senang lah ya Kalau terima sesuatu dari orang Tetapi Kadang-kadang jujur buat saya lah ya Kalau dulu saya Senang terima Oh itu kan saya punya ulang tahun Orang kasih ulang tahun Ya tidak apa-apa lah Seperti itulah Orang pasti tahu tanpa bilang thank you juga Itu kan memang mungkin Seperti itu Tapi disini tidak Kita dapat kartu Kita dapat bunga Kita dapat kado Kita harus Bukan harus tapi Kebiasaan yang mereka lakukan Biasa Belang terima kasih lah ya Entah itu Dengan telpon SMS Atau Kadang Ada mereka kirim kartu balik Lagi untuk kartu thank you Terutama Kalau misalnya Saya memberikan Hadiah lah ya Untuk saya punya ponakan-ponakan disini Mereka selalu seperti itu Kami selalu Walaupun mereka di atas usia 21 tahun Nah nanti saya bahas tentang usia Ini lah ya Tetapi Kami memberi hadiah buat mereka Karena itu penakan lah ya Jadi mereka selalu Kirim kartu balik Bilang thank you buat kami Oke Kemudian Yang lain Kata yang lain itu Permisi Permisi itu selalu Kalau mau Atau mau bertanya Mau buat apa saja Anak saya Kalau dia Dia paling suka anjing Kami tidak punya anjing Di rumah lah ya Jadi Kalau dia mau mengelus-ngelus Anjingnya Orang Saya selalu Bapaknya lah Yang pertama bilang Harus minta permisi Apakah saya bisa Mengelus anjingmu Terus Kalau dia bilang Iya Atau nanti Yang pemiliknya bisa bilang Oh jangan Anjing ini tidak ramah Dengan anak-anak Nah nanti Anak saya mengerti Tetapi Mereka senang sekali Kalau anak kecil datang Dan bilang permisi Bisa ke saya mengelus Anjingmu Nah seperti itulah Terus Terus kemudian Satu kata lagi Yang lain Maaf ya Saya punya momen itu bilang Kau tidak akan mati Kalau kau katakan maaf Kalau kau bersalah Seperti itu Jadi itu orang tua Yang katakan buat kami lah Jadi Biasanya Dia bilang kami Tentang itu Harus Sopan Kau tidak akan mati Kalau kau Untuk katakan Minta maaf ya Kalau kau bersalah Dan satu hal yang Dia pesan buat kami Kakak beradik lah ya Anak-anaknya itu Dia bilang Kalau saya mati Saya mau Kalian tetap Bagus sayang Nah itu saya punya mama Dan itu Pesannya itu Juga dia dapatkan Dari dia punya mama ya Dia Mertua saya itu Setuju bersaudara Dan pesan yang diberikan Nama mamanya itu Berarti neneknya kami lah ya Neneknya suami saya itu Harus baku sayang Saya pergi Tapi saya mau Kalian adik kakak Baku sayang Yang kedua itu Mereka itu Suka cerita Orang Inggris Suka cerita Dan mereka punya Sense of humor Mereka suka Cerita lucu lah ya Menggeledek orang lain Sebenarnya Ini bukan suatu budaya yang baru Cuma saya kaget Karena Ih ternyata Mereka punya budaya Sama dengan punya Kami di Paku Selalu bilang Cerita mob Nah mereka Juga selalu Cerita mob lah ya Jadi Cerita lucu lucu Entah Entah Menggeledek Seseorang Seperti itu Awalnya Pertama Pertama kali Saya rasa Ih Apa Kok mereka Suka Mereka bilang Teasing each other Suka Ganggu satu sama lain Dengan hal-hal yang konyol Tetapi itu Itu biasa Itu hanya Itu Mereka semua bisa terima ya Karena itu budaya lah ya Dan saya ingat Ih betul lah ya Kami di Papua juga Kami punya cerita mob Kadang-kadang kami suka Mob teman kami sendiri Dan itu biasa Nah itu hal-hal yang lain Yang mereka suka cerita lah ya Saya punya satu pengalaman Ini Ini Yang Teman-teman Kalau datang kesini Pasti bisa Merasakan hal yang sama lah ya Kita kalau berpapasan Di jalan Dengan orang Kalau Sama-sama Pasti ada Say hi Atau senyum lah ya Atau Bisa saja stop Dan bilang Apa kabar Dan cerita Oh udara saat ini Bagus lah ya Mereka selalu seperti itu Waktu Alicia masih kecil Anak saya kecil Saya suka Jalan dengan dia lah ya Pagi-pagi Itu bisa Ada ibu yang stop kami Untuk berbicara Bisa lebih dari 10 menit Saya sampai Oh my goodness Kenapa seperti ini Tapi ya tidak Mau kasih stop ibu itu Bicara tidak bisa Jadi mereka suka bercerita Nah satu hal yang Yang sangat lucu lah ya Satu waktu Kami mau masak nasi goreng Mau buat nasi goreng Suami saya Terus Tidak ada telur di rumah Jadi Itu jam Jam 6 sore lah Kami biasa makan malam lah ya Jam 5 lah Saya pergi untuk Saya bilang sama suami Sudahlah saya pergi Ke kasir Ke toko Dekat rumah Untuk belanja Beli Beli telur Nah Tiba disana Sudah saya ngambil telur Tapi pas mau ke kasir Aduh Ini ibu yang di kasir ini Dia ngomongnya Puanjang sekali Nah ternyata Dia itu Beli makanan anjing Dan orang yang di kasir itu Dia seorang Yang mempunyai anjing juga Jadi mereka Sama lah Hobi mereka Jadi Ceritanya itu Sampai menunjukkan Dia buka handphonenya Dia tunjukin ini Apa Anjingnya Ya ampun Saya bilang Aduh Tuhan ini Sobih saya tunggu Tapi saya tidak bisa Bilang apa-apa Karena Orang yang di depan saya Diam Yang di depan saya Diam Akhirnya saya juga Diam Jadi seperti itu Teman-teman Dan mereka Yang tadi Mereka selalu Say hi Walaupun tidak kenal Mereka Kalau di Birmingham ini Mereka selalu bilang You're right Seperti itu Jadi untuk siapa saja Yang mereka Pertama ketemu Atau Bukan pertama ketemu Kapan saja ketemu Seperti itu Dan Hal yang lain Teman-teman Yang saya dapatkan Teman-teman Jadi Waktu Bawa mobil itu Kalau misalnya Saya memberikan Jalan kepada Orang lain Untuk Untuk Jalan Nanti orang yang lain Itu dia akan Kasih angkat tangan Ke saya Seperti ini Atau Misalnya Bawa mobil ini Hanya buat begini Atau angkat tangan Seperti itu Nah itu Terima kasih Nah awal-awal Awal-awal itu Kan saya punya suami Yang bawa mobil kan Terus kemudian Orang katanya Seperti Ini dia kenal Kok Ini dia kenal Kok Saya bilang Tidak Saya punya suami Tidak Itu dia terima kasih Buat saya Oh Oke Baik Baik Dan itu sekarang Jadi kebiasaan Saya juga selalu Begitu Kalau saya tidak buat Seperti Begini Untuk orang yang Mau beri jalan Buat saya Saya rasa Itu Itu Ada yang kurang Nah Mereka selalu patuh Pada rambu-rambu Lalu lintas Jadi ini kebiasaan Buruk di Indonesia Yang saya bawa ke sini Waktu pertama Pertama-tama Saya mulai Saya bawa Saya bawa mobil ini Semenjak Tahun 96 95 lah Saya belajar 96 Saya sudah punya sim Untuk bisa bawa mobil Jadi Teman-teman Bisa hitung lah Sudah berapa tahun Saya bawa mobil lah ya Tetapi disini Saya harus Apply lagi Untuk sim Buat saya Saya harus ikut tes Dan segala macam Tetapi Peraturan disini Sebelum dapat sim disini Saya bisa Bawa mobil Dengan seseorang Duduk samping saya Dan di mobil saya Ada Plat L Maksudnya Learner ya Jadi waktu awal-awal itu Mertua saya Yang duduk samping saya Ini kebiasaan Buruk Yang saya lakukan Teman-teman Lampu merah Tidak ada mobil Saya Bawa Saya bawa itu Emang Mau mantu Dia bilang Oh oh Saya kasih tau Kau pesuami Kau langgar lampu merah Nah itu Itu hal yang lucu lah ya Kemudian Teman-teman Ulang tahun Ini juga Ini hal yang lucu Saya punya Ipar Saya punya Suami punya Sepupu Ulang tahun Yang ke-17 Nah terus Saya buatlah Kartu buat dia Tetapi Kata-kata Yang situ Kata-kata Sweet 17 Seperti Kami di Indonesia Karena saya Tidak tau Kalau mereka Sini itu Bukan 17 tahun Tapi Saya sudah Tulis Kartu Dan saya Kirim Untuk Kami dari Keluarga Baru Saya bilang Ke suami saya Baru saya punya suami Disini itu Bukan Kayak di Indonesia Indonesia Sweet 17 Disini 21 tahun Jadi teman-teman Harus ingat lah ya Setiap negara Itu berbeda Kalau disini 21 tahun Mereka Buat Besar Seperti kami 17 tahun Di Indonesia Itu tradisi ya Disini Dan kemudian Oh iya Yang tadi Saya bilang Di keluarga Kami Kami keluarga Besar lah ya Ada 7 bersaudara Dari mama mantu saya 5 bersaudara Dari bapak mantu Terus Kami kakak adik Ponak-ponakan Sepu-supu Kami sangat dekat Selalu Setiap tahun Pasti ada Ada Cara keluarga Sama-sama Seperti itu ya Tetapi Walaupun Sedekat-dekatnya kami Kami tetap Menjaga privasi kami Itu yang saya Paling Saya suka lah ya Karena Ada saat Kita Sebagai Apa Pribadi Kita juga Punya Privasi Yang harus orang Hormati lah ya Dan itu Sangat Sangat dijaga Disini Teman-teman Jadi Misalnya Saya punya mama mantu Punya adik-adik Mereka mau datang ke kami Mereka tetap harus Kirim pesan buat kami Kok free kak Kami bisa datang Lihat kau Jadi Tidak bisa langsung Ujuk-ujuk Langsung datang Ketak rumah Eh kok ada Itu tidak Disini tidak Teman-teman Harus buat Harus buat Tanya Kok Free kak Tidak Nah Itu bukan Sama keluarga Teman-teman Juga seperti itu Kita harus minta Waktu kepada mereka Karena Kita tidak tahu Apa yang mereka Lakukan Kan Nah Kemudian Oh iya Teman-teman Saya Luar biasa Sekali Saya Merasa Sangat Sangat Dihargai Sebagai perempuan Yang hamil ya Jadi Waktu saya hamil Saya dengan Saya punya Waktunya Untuk saya Dan saya punya Suami Untuk pergi ke Rumah sakit Untuk tahu Kami punya Anak nih Sehat Dan dia Laki-laki Atau perempuan Seperti itu kan Nah tetapi Karena ini Anak pertama Jadi saya mau Itu sebagai Surprise buat saya Saya tidak mau Tahu Saya mau Itu seperti Waktu-waktu Dululah Yang Orang tua Belum tahu Ini laki-laki Atau perempuan Pokoknya Mengucap syukur Dengan apa yang Tuhan kasih lah Jadi saya Total saya Bulat hati Saya tidak mau Tahu Terus Tapi saya punya Suami mau Tahu kan Jadi waktu kami Pergi ke sana Waktu kami Pergi ke sana Mereka periksa Selesai Mereka bilang Oh ini bayinya Bagus Sehat Anakmu Wow Ini dia panjang Katanya Anakku Terus Mereka tanya Kau mau tahu Jenis kelaminnya Terus saya bilang Oh terima kasih Saya tidak mau tahu Saya mau surprise Buat saya Oke baik Bagaimana dengan Suamimu Apakah dia mau Terus Saya tanya Kok mau tahu Saya bilang Ya saya mau tahu Oke Kami tanya buat ibu ya Apakah ibu mengizinkan Suami ibu untuk tahu Terus saya bilang Oke saya mengizinkan Oke terima kasih ibu Kalau gitu ibu keluar lah ya Kami berbicara dengan Suaminya ibu Nah terus suami saya sendiri Dia diberitahu Dan kami keluar Jadi situasi saat itu Dia tahu Saya punya anak Akan dapat anak perempuan Itu yang dia mau Dan dia menjaga itu Untuk Saya Saya tetap tidak Tetap bisa menjalankan Niat saya Jadi Saat itu juga ada beberapa orang Yang tanya Eh kok sudah tahu Jenis kelamin anakmu Apakah kita bisa tahu kah Saat itu Ibu lalu Minta maaf Saya tidak bisa Kestau Karena Saya punya istri saja Dia tidak tahu Baru saya tidak mungkin akan Memberitahukan orang lain Dan itu saya Dia mengizinkan saya Tapi dia tidak mengizinkan Untuk kalian tahu kan Harus minta izin ke dia dulu Jadi itu hal-hal Hal-hal itu Bukan saja dia ya Tetapi Rata-rata orang disini Mereka memegang Teguh Untuk Hal seperti itu Dan Prioritas Seperti Saya Memberikan Kepercayaan kepada saya Untuk Memberikan izin Karena saya Ibu yang mengandung Itu hal yang luar biasa Buat saya Waktu Kami memberi Waktu saya melahirkan juga Mereka Masih tanya pada saya Padahal kami statusnya Oh tidak Kami memang sudah Menikah Tetapi Saat itu Saya masih pakai Paspor lama Dengan marga saya Jadi Di dalam surat lahir itu Saya punya nama Dengan marga Beda dengan Saya belum pakai Rogers Saya masih pakai Rumbia Jadi itu pun Susternya masih tanya Kok memberikan izin Untuk Anakmu pakai Rogers Saya iyalah Jelas Lantikan saya Itu kan hanya Surat kan Yang akan saya Ganti nama saya Juga seperti itu Oke teman-teman Hal yang lain Tradisi kartu dan bunga Jadi teman-teman Jangan kaget Kalau datang ke sini Ulang tahun Tiba-tiba Orang-orang yang kita kenal Sekitar kita memberikan Kartu ulang tahun Yang banyak lah ya Dan juga Untuk saat-saat tertentu Kita bisa mendapatkan Bunga ulang tahun Atau mungkin Kalau kita sukses Driving Dapat Driving license Di sini Apa ya SIM Dapat SIM Di sini Atau Hal-hal yang besar Biasanya Atau ulang tahun Ada teman-teman Yang memberikan bunga Buat saya Saya biasa Saya memantuk Memberikan bunga Buat kami Dan Itu hal yang Itu hal yang Seperti mereka bilang Mereka mengatakan Terima kasih Atau apa Itu dengan kartu Dan bunga Jadi Di sini masih ada Toko bunga Tapi juga di supermarket Toko khusus untuk bunga lah ya Untuk jual bunga Dan juga di supermarket juga Ada yang jual bunga Seperti itu Dan Apa Kartu juga Ada toko yang khusus Jual kartu Untuk kartu ulang tahun Kartu Pernikahan Kartu Pindah rumah Rumah baru Ada yang meninggal Dan juga Macam-macam lah ya Dan teman-teman Kalau Hari Natal itu Saya mungkin Membuat Kartu itu sangat banyak Karena untuk saya Punya anak Punya teman 30 teman itu Kami harus kasih kartu Bukan Ya anak saya dapat kartu Dari mereka Tentu Kami juga memberi kartu Buat mereka lah ya Dan itu Hanya 30 Dari teman sekolah Belum saya punya teman-teman Belum saya punya keluarga Seperti itu Jadi Ini sudah bulan September Saya kemarin Ke toko Sudah persiapan Sudah banyak Barang-barang Natal Yang dijual lah ya Itu disini Teman-teman Jadi Saya jadi teringat Oh iya betul Saya harus keluarkan Saya punya Apa Barang-barang Natal itu Bulan Oktober Kemungkinan seperti itu ya Dan saya mulai Pelan-pelan Menulis Menulis Kartu Natal Itu Teman-teman Itu tradisi Dan itu Itu yang kami Selalak lakukan Bukan terlalu 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 cepat Tetapi Bukan menghias rumah Dari bulan Oktober Tidak Tetapi Mempersiapkan kartu-kartu Yang mungkin saya harus kirim banyak Dicicil pelan-pelan Itu Itu harus saya lakukan Karena kalau tidak Terlalu banyak Masuk Desember Itu banyak hal Yang harus kita lakukan Dan Itu akan saya kirim Persatu Satu Desember lah ya Ke keluarga Ke teman-teman Semua Oke Teman-teman Aduh Ini sudah sangat panjang Saya harap Penjelasan saya ini Bisa Menjadi satu masukan Buat teman-teman Layak Informasi lah Buat teman-teman Karena Bisa saja Ada yang mau datang Kesini Dan Mau Mendapatkan informasi Supaya tidak Kaget Seperti saya Jangan sampai Bertabrakan Terus ada yang bilang Sorry Dia bilang sorry Jadi bilang Siapa yang salah Saya yang salah Oke teman-teman Terima kasih Sudah sama-sama dengan saya Dan sampai jumpa di vlog berikutnya Jangan lupa nonton part 1 Part 2 lah ya Dan ini yang part ketiga Dan Saya tidak ada part keempat Tetapi Kalau ada hal-hal yang baru Informasi yang baru Saya akan bagikan di vlog-vlog saya yang berikutnya Da Salam dari Inggris Have a nice day Sampai jumpa di video selanjutnya